Hai guys berjumpa lagi bernama gua si Potter Indra nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas ever soul dan di bagian ever soul kali ini kita akan bahas 12 ras bintang yaitu Zodiac untuk Zodiac sendiri kita bisa mengetahuin ya bahwa Zodiac mempunyai 12 untuk yang ada di dunia ini serta di bagian ini kita akan bisa mendapatkan sebuah poin yang ada dan poin ini adalah untuk meningkatkan satu Zodiac dengan level yang increase ataupun level termaksimal untuk pertama gua udah merasakan aktif blazing dari aries aries sendiri dia akan menjadi kita lihat yaitu Defend Table attack Beast critical human HP Fairey attack human light attack dan juga option additional idly mana kristal aries itu akan menambah mana kristal load kita menjadi 20% jadi mana kristal ya mana kristal kan untuk menambahkan leveling juga ataupun kalau kalian mau cari lagi ke bagian yang lain-lainnya ini kita bisa mengetahuin ya untuk efek buff yang ada di bagian sini nah untuk yang paling bawah yaitu kini kita paling bisa cek Zodiac blazing satu persatu dari 12 bintang yang kalian mau bener-bener ambil untuk setiap karakter yang kalian punya kecocokan dengan masing-masing kalau yang kalian yang cocok mana aja nanti kalian bisa untuk fokusin satu terlebih dahulu hijau finish agar Zodiac blazing kalian aktif kenapa gua memilih aries karena yang pertama kali gua claim yaitu aries lalu gua mencoba untuk cari hal lain lalu gua coba untuk pelajarin terlebih dahulu nanti in the next time mungkin gua bakalan ambil yang kecil-kecil dulu aja daripada yang gede-gede agar ya nggak masalah salah nggak terlalu penting bagi gue sebenarnya penting guys kalau kalian mau riset pun juga mudah banget ya klik aja riset just point nanti kalian akan mengurangi 200 diamond kalian dan nanti akan Zodiac nya itu kembali menjadi ya totalitas 46 yang gua miliki saat ini jadi total kita mempunyai 46 nanti bakalan nggak ada yang hilang dari blazing untuk Zodiac kalian tersebut lalu untuk event Imlek ini juga ya yaitu selamat ulang tahun bari para pecinta Cina karena mereka sedang ulang tahun tentang Imlek ini guys ini ada untuk official crop nya yaitu korup official clue kita bisa untuk challenge terlebih dahulu untuk pertarungannya dan kita bisa untuk formatting Oke disini gua bakalan pilih Ranger ataupun penyerang garis belakang karena serangannya juga kondisi belakang semua dan kita ambil Jiho totalitas ada lima karakter yang tipenya sama yaitu adalah human like dan kita untuk start battle direkomendasikan ini kan juga untuk level 100 plus agar kalian bisa mendapatkan eh penyelesaian dari reward yang ada ya jadikan total reward reward nya itu nanti berbeda-beda dan juga bermacam-macam apalagi usaha kita upgrade itu kita membutuhkan kurang lebihnya dua giga gila gilaan dua hingga tiga giga saat upgrade ini ternyata belum lagi nanti setiap story nya kita juga mendownload ya mungkin satu mb ataupun dua mb aja dan juga gua mainkan diram enam gua itu lemot banget ya kayak ada yang ngerasa ngelak-ngelak ataupun cepat panas juga untuk nonton gua guys jadi direkomendasikan ini mungkin Android yang jadikan RAM nya 8 ke atas lah seperti kita main Genshin Impact atau World Fantasy itu kalau ikram 6 juga kerasa banget ya untuk panasnya tapi untuk sekarang udah mulai ya mungkin bisa terkadang enjoy lah enjoy tetap enjoy untuk memainkan game ini nah santuinya dimana kita bisa untuk versi versi auto kalau kalian naik lingkar namun kalau enggak di auto pun juga bisa kalian bisa untuk mainkan dengan klik 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 seperti ini untuk gambarannya ataupun ultimate yang ada karena di bagian sini kalau korup official pro ini kita nggak bisa untuk membuat skill kedua kita untuk mengaktifkan ini ya jadi buat tembakan untuk karakter ini sama gua yang gua suka tetap kita bisa melihat pencapaian terbarunya dari hari ini nah disini kita akan masukin oke seharusnya DM sih tapi ya udah nggak papa kita kita mempunyai waktu satu menit lagi lagi gue suka banget nih supaya apa ya ya karena bisa dihitung bahwa ini adalah game strategi 3D seperti ini kita pilih mau sebuah mana anjing aja itu kepencet lagi kan Aduh nasib lah nggak apa-apa Kakak gue menambahkan si jiho dia adalah supporter menambahkan hinder jadi total lima-limanya belum hati-hati lumayan banget ya Wow caranya udah menipis banget tuh tapi menggunakan lima kali Wah nggak tahu juga ini mungkin anjur reward gua oke moment twisted wife boom oh serangannya gede banget itu shotgun gua silindri ya silindri nah ini yang kita curi kita mendapatkan dan total DM gua menjadi 2,8 juta kita klik aja untuk exit di bagian sini kita bisa untuk melihat terlebih dahulu guys lalu ke bagian reward detail nah ini kita bisa untuk klaim ya bahwa DM goal maksimal yaitu adalah 2 juta jadi kalian bisa untuk klaim mendapatkan 1700 Diamond dan juga 11 untuk kristalnya ada akumulatif DM nya hingga 50 juta dan event ini selesai hingga kapan ya kita bisa mengetahuinya dimana ya detail kah Oh bukan Oh 19 hari ini diatasnya maksimal DM ya 19 hari rewardnya mungkin bisa mencapai dong hingga 50 juta ini bisa banget ya kita bisa mendapatkan akumulatifnya minim dengan 5 juta hingga ke 50 juta ini baru dua hari gua mainkan juga dan kita mempunyai challenge nya hingga tiga kali sehari jadi tinggikan untuk 55 nya karakter leveling kalian agar kalian bisa untuk mencapai total yang kalian punya ataupun ke bagian daily mission event ini lalu di bagian sini kita akan summon lagi guys udah gacha terus pokoknya gue suka banget sih disini kita akan gacha untuk Jiho sendiri kali ini gua aktif ke bagian Jiho Oke udah klaim nah ini karakter yang kita punya kalau kalian auto ini akan jadi kristalnya lalu kita balik dulu kita klaim dulu nih guys disini kita mendapatkan yaitu 10 tiket ya dan 10 tiketnya untuk ke bagian Jiho juga Oke klik konfirmasi waduh gak dapet epic dong iya enggak dapet epic mendapatnya biasa-biasa aja ya udah nggak papa kita menunggu 80 kali ada lagi di bagian sini 200 kali mungkin gue samakan dengan mepistopeles ini munggu aja dapat hingga 200 lah ini mencapai membutuhkan banyak banget untuk diamond yang kita milikin ataupun kita butuhkan untuk next time untuk mencapai Jiho ya setidaknya legendary lah karena gue juga butuh banget untuk support yang udah legendary Oke lor mungkin segitu aja untuk aku ide tentang Zodiac kali ini dan juga event Imlek di tahun 2023 jangan lupa bahagia see you next time bye 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 bye